C ya kalau menurut saya paling tepat itu C Jadi dengan kita tahu internal control yang lemah di mana Kita bisa melihat di mana sih risiko-risiko salah saji yang material Ini sifatnya masih umum gitu Karena menilai risiko salah saji yang material ini tidak bicara melulu soal angka Berapa salahnya, berapa benarnya Tapi bicara soal area-area mana misalnya Atau siklus mana dari pengendalian intern entitas yang lemah Sehingga di sana bisa terjadi risiko salah saji Kalau yang C itu, yang D, yang delta Itu lebih setelah kita menentukan IR biasanya IR, CR kita hitung, baru kita bicara soal materialitas Baik dia overall materiality maupun performance materiality Kalau yang A jelas enggak ya, karena itu ujung Ada pendapat lain? Dua satu Oke lanjut Jangan gampang menyerah ya Maksudnya kalau ini di Eyalin aja enggak apa-apa Justru akan meningkatkan pemahaman teman-teman Dua dua Selain memahami desain SPI, auditor juga mengevaluasi Apakah pengendalian input telah dioperasakan oleh Bersih, prosedur apa ini? Dari empat Bukan Dari, sorry Sebelum jawaban ABCD Dari kelompat prosedur utama yang dimaksud dalam soal ini Prosedurnya prosedur apa? Analitis Test of control Substantive test atau TDB Test of control ya Mengevaluasi apakah pengendalian input telah dioperasakan oleh klien Fahmin dulu ya Biar teman-teman ngerti arlurnya Nah baru Metode yang digunakan untuk mengevaluasi operasional klien kecuali apa? Ini jawabannya kayaknya masuk semuanya Kenapa? Ya kalau yang A ini Sebenarnya kalau yang tadi yang dimaksud adalah komunikasi audit Itu masih bisa ya Karena kita akan Akan bisa melihat pengalaman auditor yang lalu Kalau saya Sendirungnya yang A Karena kalimatnya agak menjebak ya Mungkin kalau yang disitu kunci jawaban kan Bisa kita dari update dan evaluasi pengalaman auditor ya Tapi dengan bahasa mengevaluasi penugasan audit dari sebelumnya ini Jadi bias Work through itu jelas bisa Observasi jelas bisa Interview manajemen juga bisa Ini agak-agak disclaimer nih Pertanyaan kedua-dua ini Skip aja nih Jawabannya menurut saya tidak ada Tapi kalau misalnya A ini bahasa yang dimaksud adalah mengevaluasi penugasan yang lalu Bahasanya kurang pas saja gitu Dua-tiga Ngebekan ya nomor dua-dua ya Yang penting teman-teman sudah tahu bahwa Harusnya empat-empatnya bisa dilaksanakan Dua-tiga Siapa Si Kampang Cucu semua ya Dua-empat Auditor sedang melakukan penjelasan subtantif Salah setelahnya menurut saya sampel ayat jurnal dari Master Sirtan Kesalinan Apa yang ingin dicapai oleh Auditor? Ini berarti bicara tentang SRC Ada di slide berapa ya kemarin? Ada di slide yang sebelum ini kayaknya Coba kita buka dulu Slide 13 Kalau kayak gini tampilan di teman-teman masih berupa soal atau sudah geser ke PPT? Soal Pak Enggak berubah ya Enggak berubah sama sekali ya Maksudnya masih berupa soal aja Iya Pak Kita cek di sini biar nanti kalau ada pertanyaan serupa teman-teman bisa paham Sebentar saya end dulu Nih Kalau Kompliknas Berarti dia ingin menguji Sudah geser ke PPT ya? Pak Sudah Pak Sudah Pak Sudah Pak Tolong di start at di bukunya masing-masing Kalau dia menguji dari customer order ke dalam dokumen penjualan Ke dalam duplicate sales invoice Atau di sini lihat yang bahasa Indonesia ya Dokumen penjualan Dokumen pesanan Customer Kedokumen pengiriman barang Kemudian ke invoice Maka itu disebut dengan asesinya completeness Tapi kalau asesinya keterjadian Dia dari adanya jurnal penjualan Tarik mundur ada enggak invoice-nya Ada enggak shipping dokumennya Ada enggak customer order-nya Kita lihat kembali ke soalnya Itu kalau yang sales jurnal ke belakang Itu disebut dengan terjadian Soalnya bunyinya gimana kira-kira Aduh enggak muncul soalnya Ya tunggu ya Isbir Sudah muncul Ini ke depan atau ke belakang Ke belakang Ke belakang berarti Asesinya Occurrence Mana yang menunjukkan occurrence Yang A A 7 7 7 Yang B apa B itu ases siapa maksudnya Complete Ya record itu bisa masuk ke Completeness juga bisa sih Kalau ini cuma kata-katanya kurang Kurang complete untuk menjadi sebuah completeness ya Kalau completeness itu D itu ya Yang C Posting and summary session ya Ada juga ases si posting and summary session Semua penjualan telah dicatat itu Itu tadi sih Bisa masuk ke beberapa ases si bahasannya kurang begitu teknis 24 Setuju Sudah enggak ada perdebatan Lanjut ya Tinggal 7 menit lagi 25 Menerimaan kas disalahgunakan Berarti ada fraud Risikonya adalah fraud Tindakan yang mungkin untuk menyembunyikan penyalahgunaan Jadi ada penjualan tunai Uangnya masuk Enggak diambil Enggak dicatat Tuitnya diambil Apa? Karena enggak dicatat Enggak di jurnal Ya A bisa Kalau yang B itu B dan C itu yang leping kemarin ya Jadi dia ada piutang Misalnya sudah dicatat Catatnya lebih tinggi Atau kebalikannya Dicatatnya Dia diambil Dengan Dia Menganggap Yutangnya Apa namanya Tidak tertagi Penang Defisiensi itu berarti kelemahan Kalimatnya berarti Waktu ada test of control Auditor menemukan kelemahan Dalam pengujian pengendalian Khususnya penjualan dan Pilih tang Kira-kira gimana sih Kalau misalnya Gimana? Nambah sampel nih Pak Yang D C atau D Tambah sampel B, C dan D Ini mirip ya Jawabannya Kalau yang A kan enggak kan Tetap melakukan prosedur Kondisinya aja Sudah tidak seperti dugaan semula Berarti risk assessmentnya Kurang tepat B, menambah sampel Pengujian pengendalian Ini kita sudah Nguji Terus kita extend Yang biasanya di extend apa sih? Test of control Atau substantive test? Substantive Substantive Jadi B ini Bisa kita coret Karena Pengujian pengendalian itu Biasanya tidak di extend Yang di extend adalah Substantive test Kalau yang D itu Kita langsung Ajar ke substantive testnya Kita tambahin Kalau dari bahasanya Lebih smooth yang C ya Kita cek dulu nih Meskipun ada defisiensi Kira-kira pengaruhnya Gimana sih Ke bukti yang kita perlukan Atau Proses audit Kalau memang Dampaknya besar Dampaknya luas Berarti kita baru laksanakan Yang D Untuk substantive test Of transaction gitu Jadi D ini belum bisa Kita laksanakan Pada saat ini Karena prosesnya Masih proses Test of control Pengujian rinci ini kan Masih test of detail balance Masih nunggu dulu Substantive test kan Jadi tahapannya Setelah C ini adalah Substantive test Baru yang D Ini kata-kata jebakannya Pengujian rinci ini ya Kan itu test of detail balance Test of detail balance Kita tentukan Banyak atau sedikit Hasil dari substantive test Ini turutannya Prosedur analitis Test of control Substantive test Baru Test of detail balance Ada pertanyaan 26 Yang penting teman-teman Ngerti ya Kenapa bukan A Kenapa bukan B Kenapa bukan D Maksudnya gitu Ya 27 Contoh kegiatan Pengendalian utama Dalam siklus penjualan Kecuali Pemisahan fungsi Administrasi Masuk ya Wiraniaga Meminta persetujuan Sales discount Ada ya Kemarin di slide ya Ada approval Dari atasan langsung Penawaran purchase order Untuk menggunakan kode unik Sebelum nomor urut tercetak Kita simpan dulu jawaban C Persetujuan kredit Jelas Yang C ini kira-kira Kenapa sih Ini jawabannya kan Kayaknya C ya Yang paling Yang D ini oke nih Jelas Persetujuan kredit Yang dilakukan sistem aplikasi penjualan Melakukan basis data Pelanggan fee dan batas kredit Artinya harus ada approval juga Terhadap kredit yang diajukan oleh Customer Ini jelas Supervisor ini kata kunci Ini jelas Segregation audit Purchase order ini kenapa sih Bukan menjadi pengendalian Karena Menurut saya Karena menggunakan kode unik Di depan pak Harusnya menggunakan Nomor urutnya dulu Oke Itu bisa Tapi Sebenarnya kode unik Atau nomor urut ini oke Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah Bukan purchase ordernya Tapi Setelah purchase order apa sih dokumen yang diproduksi oleh si klien Voice Voice nya apa Invoice Jadi invoice Kisahnya invoice itu Berkaitan juga dengan sales order ya Kalau purchase order kan masih belum Bisa juga disebut belum ada komitmen Ketika Dia purchase Kayak kita Ngebit-ngebit barang di marketplace gitu Purchase order udah bisa muncul Tapi begitu kita cancel Maka purchase ordernya bisa gak jalan Jadi Kode unik ini terutama untuk invoice Atau bisa juga untuk sales ordernya 28 Perputaran pitang turun Turunnya perputaran pitang Artinya apa sih teman-teman yang bisa memberikan penjelasan Perputaran pitang itu artinya apa Tingkat Banyaknya Berputar dihutang jadi kas gitu Perlunasannya Perlunasannya Ya tingkat pelunasan Resipable Makin naik atau makin tinggi Kalau Makin naik berarti Perputarannya makin naik Kalau misalnya Pitangnya makin banyak dibayar Makin banyak dilunasi Itu berarti Tinggi atau rendah Makin tinggi Tinggi Pak Tujuh Semua Ya Ya Kalau case-nya disini Turun kan ya Berarti Makin banyak Yang tidak dilunasi ya Sepakat Yang jarang dilunasi Ya Makin banyak yang jarang dilunasi Kalau potongan harga yang masif Ini mestinya kan gak ada hubungannya dengan pitang kan Pengurangan batas waktu berarti harusnya makin cepat Harusnya makin naik kan ya Peningkatan penjualan tunai Yang paling mungkin D Yang C kan malah bagus untuk meningkatkan Contestable turnover Artinya Pak Kebijakan pemberian fasilitas kredit Semeripun disini tidak di Tidak dimensi Atau tidak didetailkan Artinya pelanggan baru diberikan Kredit Iya gak Interprestasinya gitu ya Kebijakan pemberian fasilitas kredit Untuk setiap pelanggan Berarti setiap ada pelanggan baru Mau dia beli Gimanapun Dia sebenarnya meniap cash Tapi ditawarin kredit Sehingga Receivable-nya makin turun Berarti sembilan Tadi barusan dibahas Ada hal tadi Beberapa yang bisa Mempengaruhi jumlah sampel Untuk konfirmasi Slate-slate belakang tadi Di atas slide 20 Apa Ayo D ya IR CR jelas Jumlah konfirmasi jelas Jenis konfirmasi Biasanya kalau Positif itu gimana Kalau negatif itu gimana Risiko inherent IR itu jelas 30 Terakhir C C C C Kenapa C mbak Mana tahu dia Overstated Atau understated Expansion Jadinya ada yang Belum diberi tukat Oke Kalau dengan posisi 30 ini Kapan dia overstated Kalau Expansinya Kekecilan Bede Pencadangan Kekecilan Pencadangannya Untuk itu Overstated Atau understated Overstated Pencadangannya Pencadangannya berarti Makin Kalau overstated Berarti lebih besar Dari seharusnya kan ya Berarti dia Jumlah piutang ragu-ragunya Itu dia sisihkan Makin banyak Sehingga Kita harus cek Dengan jumlah penjualan Bruto Misalnya dari rumusan Kalau Tergantung Kebijakan akutansi Yang dia pakai Intinya adalah Kita bandingin Penyisian untuk Piutang ragu-ragunya Itu berapa Dengan standar akutansi Yang dia miliki Dibandingkan jumlah Penjualan Bruto Nah Kalau Prosedur analitis ini Akan mendeteksi Kemungkinan Salah penyajian Berupa Kalau saldo piutang Enggak ya Belum langsung Retur juga Enggak Saldo piutang ini Juga enggak Karena harusnya Kalau Pencakatan saldo piutang Yang menjadi Prosedur analitis adalah Saldo piutangnya Terhadap Misalnya Penjualan dan penerimaan Kas secara tunai Oke ya Sepakat tadi jawabannya Benar Piutang tak tertagihnya ya Sehingga piutang tak tertagih ini Tadi tergantung Ejingnya tadi Dia bisa masuk ke Bedab ataukah enggak Oke Waktunya sudah habis Yang IC Gampang ya Itu ada semua di buku Nanti kalau ada yang kurang jelas Silahkan ditanyakan Untuk soal kasus Juga Ini mirip banget sih Dengan Sudi kasus yang ada di Buku 2 Cuman Dibuat lebih ringkas Malah Nanti sama juga Saya coba cek nanti Kalau misalnya ada isu-isu Yang kayaknya menarik Untuk kita diskusikan Saya akan share Untuk pembahasan ini Tapi Secara prinsip Yang kemarin Dipresentasikan kelompok Kemarin kelompok berapa Yang presentasi Karena di kelas ini kan Voluntary ya Kelompoknya Lima ya Rini Sama siapa aja kemarin Rituan Rituan dan Iva Nah itu Sudah Sudah cukup Prensip untuk menjawab Secara polanya Sudah oke Tinggal kemarin Saya tekankan satu hal ya Kalau untuk yang Penghapusan pihutangan Ada satu jurnal Dari kelompok Lima ya Kemarin Kalau misalnya Tidak di state Bahwa meskipun Dia likuidasi Ada informasi likuidasi Tolong kasih tambahan Statement Untuk misalnya Teman-teman ngambil Ngambil posisi Bahwa akan menghapus Pihutangnya itu Karena Dia perusahaannya Bakrut atau likuidasi Kasih aja Kasih aja misalnya Statement atau Penekanan bahwa Diskusi auditor Dengan manajemen Mengasumsikan Proses likuidasi itu Sudah memenuhi syarat Pihutang dihapuskan Jadi Kalau tidak ada Klausul itu Atau tidak ada statement Di soal Anggap saja Dia belum bisa langsung Dihapuskan Meskipun kita sudah Taruh di Penyisian Di agingnya Misalnya potensinya Tidak tertagihkan Harus ada proses tahapan Setelah itu Itu Ada yang mau ditanyakan Teman-teman Ujiannya kapan Rabu pak Tanggal 18 Migu depan Iya pak Tanggal 18 Sampai Sampai sebelum ujian Silahkan Kalau ada yang mau ditanya ya Kalau misalnya tidak cukup hari ini Saya tutup Saya tutup dulu ya Terima kasih Untuk Kehadiran teman-teman semuanya Tetap jaga kesehatan Terima kasih Semoga semuanya sukses Dan nanti kalau ada update informasi Saya kirimkan di grup Oke Selamat malam Selamat beristirahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak